What's up guys guys, welcome back to Time Out! support semua juga lewat Saweria, nanti nama-nama kalian semua akan ada di akhir video ini dan yang pertama, gue masih tau nih kalau gue akan ada just tip nantinya untuk botol Gatorade ini botol Gatorade nya seperti ini, kalau nggak salah ini cukupnya sampai 950 ml jadi bagi kalian yang tertarik nanti bisa DM gue nih, stoknya limited banget, hanya 5 saja ini harganya sekitar Rp350.000, ya kalau kalian tertarik nanti kalian bisa langsung kontak gue aja lewat DM dan yang berikutnya, akhirnya sweater gue ini untuk BFF yaitu Luka Doncic dan juga boban akhirnya sampai kita akan unboxing bersama ya, ini gue belum buka lama sekali, jadi gue juga penasaran dalamnya seperti apa semoga ini gue hubungannya bener, dan ini ya, gue pesennya yang warna pink kemarin, ini gue belum pernah sih punya baju ataupun sweater warna pink, jadi this is my first one, warna pink semoga sablonannya bagus itu yang gue harapkan sih dan ini gue belinya adalah size-nya L, harganya sekitar 65 dolar kemarin ini dan ini ya, ini adalah depannya, wah lumayan unik ya depannya dan ada tulisannya Luka dan Bobby, ini sih sablonannya biasa aja sih sablonannya kayaknya kurang oke juga menurut gue tapi sweaternya sih bahannya lumayan bagus, ini lumayan nggak terlalu tebel-tebel banget, jadi bisa dipakai lah ya kalau di Jakarta untuk jalan juga dan di belakangnya jelas ada grafiknya ini it's BFF, ini dia ini collector's item aja sih buat gue koleksi dan juga ini keren sih, menurut gue lucu aja sih Luka & Bobby, dulu kan ada Tobi & Bobby, sekarang ganti jadi Luka & Bobby tapi ya, this is my new sweater, nanti akan dipakai karena kalian pasti juga udah bosen liat gue sweaternya pakenya yang warna putih dan abu-abu terus, glossier dan juga Nike jadi sekarang akhirnya punya sweater baru nanti dicuci dulu sebelum dipakai dan ya, sekarang kita pindah ke comment of the day, jadi seperti gue bilang, gue setiap harinya akan memilih comment of the day oke, banyak sih beberapa yang lucu, tapi yang pertama yang gue pilih adalah dari Matthew Cristianto ini menurut gue sih lucu sih, tapi gue nggak tau menurut kalian bagaimana keep bayless, at one game, be like it namanya lo doesn't have the clutch gene terus lalu langsung emoji-nya clown semua menurut gue itu adalah sebuah comment yang menghibur gue banget kemarin pas gue baca jadi thank you banget semuanya kemarin, rame banget, langsung ada 200 komen-an jadi gue thank you banget semua udah berpartipasi untuk membantu algoritma dari video timeout gue dan ditunggu lagi untuk komentar-komentar kalian juga hari ini dan berikutnya ada tweet dari CJ McCollum CJ tadi, wah dia nonton banget nih secara close pertandingannya Warriors melawan Lakers dimana I ain't gonna lie man, it's kinda cool to watch this playing games when you are, when you at the crib chilling this boys gonna be tired as hell this weekend, I know the feeling hahaha CJ memang selalu lucu juga sih, dia punya personality yang memang menarik banget dan juga dia nggak takut ya untuk melakukan tweet seperti ini so yeah, that was one of the best tweets tonight and sekarang ini kita langsung ngomongin aja 2 game yang terjadi di play internemen hari ini timeoutnya hanya bahas 2 game ini aja, sisi jujurnya yang pertama gue mau berterima kasih dulu kepada Lebron James berkat 3 poinnya hari ini Lakers menang, jadi gue nggak diomelin sama fansnya dari Last Angels Lakers biasanya kan pada panggil gue Rocky the Jinx King ya tapi untungnya, kali ini 3 poinnya dia tadi sisa 58 detik itu Wall Lakers menang 103, 100 atas Golden State Wars what a game though guys gila ya, berasanya kayak NBA Finals sebenernya, intensity-nya tinggi, physical juga menurut gue Adam Silver, ah Adam Silver lagi ya, bahasanya jelek banget Adam Silver Adam Silver pastinya happy banget melihat game-nya seru seperti ini dan dia masih bilang, wah play internemen ternyata berhasil nih dan kayaknya play internemen akan selalu ada nantinya setiap NBA season ya dan gue yakin baik banget tadi yang deg-degan fansnya Lakers, fansnya Warriors senam janteng semuanya karena memang tadi akhir-akhir nggak tebak ya siapa yang akan menang kita pun tadi semua berharap sebenernya overtime tapi ada King James yang bilang tadi ngeliatnya ringnya ada 3 karena matanya abis dicolok sama Draymond Green dan dia bilang, gue milihnya yang tengah aja lah ya nembaknya dan untungnya, bolanya masuk Eddie pun juga bercanda ya karena dia, wah kalau Lebron bisa nembaknya kayak gitu kita harus lebih sering-sering tuh colok matanya Eddie gak jokes tapi itu, kayaknya Lebron James ini kedua kalinya ya dia lekelaca melawan Golden State Warriors dulu kayaknya lagi jaman Miami Heat pun ada satu kali tuh yang dia juga nembak, kalau nggak salah dari sisi A40 mirip sih, cuma beda ring aja sih sisi-nya sih untuk Lebron James dan ya, Warriors sebenarnya had a chance tadi untuk tie the game tapi terakhir sayangnya tadi Jordan Poole itu nembak 3 point-nya nggak masuk lalu juga terakhir itu inbound passnya kena steal oke, kita mau win Lakers terlebih dahulu Lakers sekarang akan lolos menjadi seat number 7 di Western Conference dan mereka akan melawan CP3 dan The Gang yaitu Phoenix Suns tadi di bawah pertama, jujur aja Lakers mainnya hancur banget ya Lebron, Schroeder, sama Eddie berapa tuh tadi? kong halnya 2 dari 22 field goal-nya di bawah pertama tapi untungnya ada Alex Crusoe yang memberikan spark dari benchnya Los Angeles Lakers dan keep the Lakers in the game menurut gue, dia kong halnya mencetak 12 point di bawah pertama sama gue ngerasa kalau Schroeder sama Drummond itu main bareng Eddie sama Lebron tuh kayak nggak connect gitu loh nggak kayak sync gitu loh menurut gue ya lebih cocok kalau Caruso, KCP, ataupun juga ada Kuzma di lapangan mereka tuh kayak udah tau gitu kapan harus ngecut kapan harus nembak lalu juga kapan harus throw the lap jadi chemistry-nya memang 5 pemain tersebut lebih terbentuk daripada dengan Schroeder dan juga Andre Drummond itu adalah take away gue sih dari tadi gue melihat di bawah pertama itu juga menurut gue ini dulu itu menurut gue aja sih tapi damn man, Frank Vogel tadi nggak memainkan Mark Dusso sama sekali gue agak kaget sih karena menurut gue tadi Mark Dusso mungkin bisa membantu dikit lah untuk Lakers di game kali ini dan ya di bawah kedua untuknya Lebron, Caruso, dan juga Wesley Matthews actually menurut gue step up banget tadi untuk defense-nya Lebron tuh kayak hafal katanya Stisker dia tuh kayak hafal banget play calling-nya dari Golden State Warriors dimana dia bisa menebak beberapa passing-nya pemain Warriors arahnya mau kemana bolanya sehingga memang di bawah kedua itu Lakers bisa membuat Warriors melakukan 15 turnover dan itu jadi pembeda juga nih selain itu adjustment yang dilakukan sama Lakers adalah mereka lebih attack the rim daripada settle untuk tembak 3 poin karena di bawah kedua itu mereka berhasil mencetak 30 poin inside the paint area dibandingkan di bawah pertama hanya 18 poin aja inside the paint area jadi dari Lakers ada AD double-double 25 poin dan juga 12 ribon tapi dia harus kerja keras untuk 25 poin tersebut Caruso provided the spark like I said dari bench dengan 14 poin dan juga 3 still hari ini di lokasi Lakers banyak orang pasti akan bilang bahwa Caruso adalah mungkin man of the match-nya atau player of the game-nya untuk lost ace Lakers di game kali ini karena memang bener-bener keliatan banget ya seberapa pentingnya peran Caruso di game kali ini dan ya game kali ini seru banget menurut gue apalagi defense-nya kedua tim gue harus kasih kredit juga kepada defense-nya gue harus say worse menurut gue Draymond Green played excellent defense on Anthony Davis Anthony Davis kesulitan sekali menurut gue tadi untuk mencetak poin di deket ring so credit to Draymond for an amazing defensive game hari ini dan juga yang pastinya Lakers jelas ada Caruso ada juga KCP menurut gue 2 pemain ini pun juga membuat Steph Curry harus bekerja keras demi mendapatkan 37 poinnya hari ini ya Steph lo tau lah ya he is unreal he is not human itu kenapa walaupun udah di pressure bolanya 2 di double team di triple team tetep aja doi bisa ngepoin menurut gue ya man he is a video game dan ya tadi buzzer beaternya halftime wow itu di trail sama 3 pemain Lakers man dan dia masih bisa ngembak 3 poinnya masuk gue bener-bener tadi pas lagi liat itu gue teriak sih dan gue sayang banget ya sebenernya dia punya chance untuk menangin game ini mereka bermain yang bagus dan kelihatan banget beberapa menit terakhir aja tapi menurut gue tapi gak bisa mentah sih tadi illegal screennya Draymond yang terakhir itu sih itu bener-bener yang terakhir menurut gue tadi itu bukan illegal defense it was a horrible call from the ref lalu juga yang pastinya tadi refnya agak telat juga ya untuk sadar bahwa Steve Keritum manggal time out jadi ada beberapa detik lah awat tuh harusnya ditambahin lah 2 detikan aja untuk Warriors di play terakhirnya tapi hey what can you do man it happened already dan Wiggins hari pun juga kontribute dengan 21 poin and Jordan Poole Bezmer had a decent game awal-awal mereka lu bayan on fire tadi ya apalagi Bezmer langsung 2x 3 poin tapi mereka berdua masing-masing menyelesaikan game ini dengan 10 poin Warriors sekarang harus siap-siap untuk ketemu dengan Memphis Grizzlies yang mungkin termotivasi setelah kalah di Chase Center minggu lalu ini dan hari ini Memphis luar biasa menurut gue mereka mengalahkan San Antonio dengan skor 196 di bawah pertama off to a hot start tadi itu gue sempet nge-tweet berapa tadi skornya masih 31 11 kalau kalah pokoknya udah 20 poinan tadi awal-awal tapi lu tau lah ya timnya Greg Popovich dan juga San Antonio Spears tidak akan menyerah mereka pelan-pelan comeback tadi dan sempet mengambil keunggulan di quarter keempat tapi man Dylan Brooks man orang pada manggil dia sekarang adalah The Evil Danny Green gue gak tau kenapa dia dipanggil itu sih mainnya sih ya gak gitu mirip-mirip banget juga cuma gue kayak kalo si Dylan Brooks itu bisa dribble he can score off at dribble lalu juga defense sih gokilnya luar biasa menurut gue sih he has a lot more to offer than Danny Green mungkin mukanya aja kali mirip ya mungkin ya tapi memang mungkin dia lebih kayak Evil aja karena dia kayak muka serius banget kalau di lapangan rambutnya belum lagi tapi ya menurut gue dia the best player tonight for the Memphis Grizzlies walaupun gue tau Jonas putus up a big number 23 poin 23 rebound 3 block shot tapi Dylan Brooks lah yang membuat poin-poin yang sangat crucial tadi di quarter keempat apalagi dari saat Spurs udah mulai mengejar and yeah he puts a clamp on DeMar DeRozan juga DeMar DeRozan waduh habis gue bangga-bangga ya kan kemarin kalo dia bisa jadi seorang superstar di NBA hari ini dia choke big time yaitu berkat defensive dari Dylan Brooks juga dimana DeRozan mencetak 20 poin tapi di shootnya adalah 5 dari 21 and he just can't get it going itu sedih banget padahal ini everything was on the line for the Spurs jadi shout out to Dylan Brooks menurut gue in the future he will be masuk ke he will make the all NBA defensive team sih just an amazing two way player dan sekarang itu offensive pun menurut gue juga dia lebih pinter he takes his time dia tau bagaimana caranya untuk to get his spot and score jadi itu kenapa menurut gue Dylan Brooks akan menjadi core Memphis Grizzlies juga in the future so apalagi yang kita kena ngomongin abis ini oke war selain Memphis akan seru sih menurut gue jujur aja karena memang memang kan Memphis kalah untuk perebutan posisi 8 now they can have a revenge dan juga malahan sekarang kalau mereka bisa menang mereka masuk ke NBA playoff kita tau juga main staff abis 46 poin so of course ada extra motivation dan Memphis akan menjadi tim yang sangat menakutkan pada Friday Friday America Sabtu pagi Jakarta the intensity gonna be crazy i can't wait i think that game is gonna be really really close as well dan ya seperti gue bilang main gue baru aja ngomongin The Rosen tapi kayaknya waktunya The Rosen it's over it's over di Santo New Spurs i think Santo New Spurs akan memindahkan The Mark Rosen gue yakin sih kayaknya dia gak akan stay as a Spurs next season i think it's done Rudy Gay pun juga maybe done i think they will move on with their young core The John T. Moran yang menurut gue hari ini main defense-nya luar biasa sekali untuk menjaga jump moment sayangnya tadi The John T. itu ada beberapa kali yang leapnya gak masuk nembaknya gak masuk itu sedikit mematikan momentum dari Santo New Spurs tadi juga ada ada beberapa turnover yang agak gemes banget ngeliatnya pokoknya sayang banget menurut gue he played excellent defense tadi on jump moment walaupun jump moment masih 20 point tapi tadi saat dijaga pada John T he had a hard time sih ya sebenernya hari ini main yang bagus juga untuk Santo New Spurs menurut gue adalah Gorgie Dieng ini malawan mantan tim ya lah dia pindah dari Memphis ke Santo New Spurs Gorgie Dieng wah gila solid minutes banget dia bisa membantu dengan defense-nya dia dan juga reboundnya dia tadi saat ada dia di lapangan tadi Jonas Valanciunas wah gak bisa deket-deket ring jadi digeser terus sama Gorgie Dieng tapi walaupun dia main solid minute tapi dia gak close the game karena Pups tetap went with Jacob Pertol untuk close the game sayang banget sih tadi gue mengharapkan si Gorgie Dieng itu akan stay the whole game sampai selesai karena man he was making big impact dan saat ada dia itu Spurs bisa mengambil keunggulan so sayang banget tapi yang pastinya Spurs ke depan ini seperti gue bilang mereka akan memajukan pemain-pemain mudanya mereka seperti Dejante lalu juga Calden Johnson Devin Vassell MS ada Derrick White yang hari ini gak main karena cedera jadi ini akan menjadi era baru saya pikir tahun depan juga ada pelatih baru pastinya kayak tahun ini tahun terakhir kan kok gak salah sih ingat gue ya untuk Greg Popovic jadi ya semoga aja Becky Hammond sih gue pengen banget lihat Becky Hammond bisa melatih San Antonio Spurs so itu adalah recap gue wah gila recap gue 14 menit guys 2 pertandingan dan juga tadi intronya lumayan lama jujur aja prediksi hari ini prediksi gue asem karena satu seri yaitu Spurs plus 4 mereka kalinya 4 poin sedangkan Lakers gue main milik minus 5 ya tapi Lakers menangnya hanya 3 poin saja jadi gue kalah jadi 0-1 hari ini besok jelas game nya kayaknya akan seri juga Indiana PSS melawan Washington Wizards demi mendapatkan ataupun juga memperbutkan tiket untuk seed no.8 di Eastern Conference kalo liat dari game terakhirnya jelas Indiana kemarin mainnya they play a perfect game against the Charlotte Hornets tapi lawannya Hornets ya sekarang ini jelas lawannya berbeda lebih bagus yaitu Washington Wizards yang main abis kalah dari Boston Celtics I expect Brody to have a big game tapi gue agak biung kiri-kiri siapa dari Washington yang bisa menjaga domata Sabonis feeling gue Sabonis besok gonna have another big game mungkin triple double akhirnya kemarin kan kurus 1 asis aja jadi gue gak tau kenapa walaupun gue pengennya Washington yang lolos ke NBA Bluff tapi gue gak tau kenapa feeling gue besok Indiana Pacers nya akan menang apalagi kita tau juga Bradley Bill belum 100% ya dia masih ada masalah dengan hamstringnya gue gak tau kenapa gue gak tau kenapa my God's feeling say that Indiana Pacers gue akan menang jadi besok gue akan memilih Pacers plus 3 dan gue tunggu lagi prediksi kalian kalian yang megang siapa kalian bisa tulis di comment section di bawah dan menurut gue roleplayernya sih roleplayernya Indiana Pacers besok bisa jadi pembedanya sih di game kali ini yaitu Justin Holliday Edmund Sumner lalu siapa lagi yang bisa gue ngomong ya Goga Goga might have a big game again tomorrow lalu juga Doc McDermott besok wangi lagi of course menurut gue Indiana gonna win the game itu adalah preview sedikit untuk pertanyaan besok karena kita masuk ke top shoes kita pertama akan lihat sepatunya Lebron James hari ini pake classic Lebron 15 ini katanya Purple Rain kalau gak salah ya untuk main game hari ini lalu Steph Steph hari ini pake Create We Believe which is super cool dan ini kita udah lihat beberapa kali kayaknya di top shoes juga dan berikutnya kita minta ke top list jelas we will start with Dylan Brooks the star of the night going to the lane for a big slam against the Spurs lalu berikutnya ada Steph Curry ya shows his magic melewati Caruso dan Kuzma dan akhirnya di foul sama Kuzma untuk bisa mendapatkan 3 point play dan berikutnya Steph with this on wheel buzzer beater dikejar 3 pemain Lakers sebenernya before the halftime buzzer against the Lakers and of course terakhir the big game winning 3 point shot by Lebron James dimana dia melihat 3 ring katanya so yeah those are the plays of the day today player of the day gua memilih Jonas Valanciunas because it was super efisien aja untuk dia hari ini 23 point 23 ring 10 dari 16 shootingnya he is probably one of the best players juga untuk Memphis Grizzlies so yeah he deserve to be player of the day so timeout geng itu dulu untuk timeoutnya hari ini thank you for joining me and of course once again thank you so much tadi yang sudah join juga untuk live chatnya and ya jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian siapa tau komentar kalian besok yang terpilih untuk menjadi comment of the day and ya besok gua kayak gak jadi nonton Sierra Canyon karena kayak game-nya besok gak akan seru jadi gua kayak besok akan stay di rumah akan mencoba untuk kontak mas santun mungkin untuk bikin IBL prediction karena IBL prediction IBL playoff akan mulai sekitar 3 hari lagi so that's gonna be exciting as well and ya itu dulu untuk timeoutnya hari ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and thank you guys for watching and I will see you guys tomorrow peace out